Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sore hari ini kita akan coba mancing lagi Mancing garung Dengan umpan nasi Ini sore menjelang petang Menjelang sunset Kita akan lihat lagi Aksi teman-teman kita mancing garung Di sore hari ini Matakair garungnya dibalut Dengan nasi Dua matakair garung dibalut dengan nasi Balutnya biasa saja Dapat menutupi seluruh bagian dari matakair Kita lanjut uncal Mantap jiwa Kena dimananya Kena di ekornya itu pembersatu Matakair garung itu Matakair garung Matakair garung yang bagian bawah Kena itu pembersatu Double garden ini matakair garungnya Maju kena mundur kena Strike lagi Strike lagi Tumpu bersatu Strike Mantap jiwa Cepat cepat Nanti dibawa kabur Mantap jiwa Dapat lagi Lai-lai lagi Ini Lai-lai Termasuk keluarga Ikan baronang Kadodo Atau biasa juga Kita kenal sebagai Keluarga Rabbit Fish Ini Mau nyoling Dengan Matakair Satu matakair di atas itu Mata kair kecil saja Dipasangin Kumpan Baru Matakair garung di bawahnya Kita lihat Nyoling Apakah Berhasil Mena ikan-ikan Aduh Kena lagi Aduh Lepas Mocel Ya Gitulah namanya Mancing Seperti biasa Mancing Apa saja Teknik Namanya Mocel Sudah Biasa Kadang juga Tidak dapat Boncos Itu biasa Jadi dalam mancing ini Dibutuhkan Kesabaran Keulitan Tidak ada Yang langsung Dapat Mancing Perlusah Dapat lagi Garung Selamat Tidak menyukai Tidak berarti Sampai Tidak Tidak Dapat lagi Tidak Hai Hai wuuh mantap di waduh dapat lagi lakukan lagi tendangan ke dalam oleh master nyoling pemirsa emangnya viala dunia master nyoling ngelakukan ambil ancang-ancang sore hari ini cuaca gerimis pemirsa itu ada juga teman yang mancing teknik software tuh di sebelah sana tuh mancing teknik software ya master nyoling sedang mencoba merasakan ikan kunci dari mancing ini adalah keahlian kita merasakan ikan makan dan kalau ikan makan biasanya akan terasa di senar yang yang kita pegang dan langsung kita sentak hampir lagi jadi mancing di pelabuhan ini selain menyalurkan hobi juga sebagai ajang refreshing bagi para pemancing di pelabuhan capa ujung ini banyak ini bisa kadodo lai-lai dan baronang termasuk juga ikan bendera itu ini teman-teman kita lagi ada dua patah kain yang dipasangin umpan nasi langsung diuncal begitu aja kita akan lihat teman-teman kita ini mancing baronang kadodo dan lai-lai dengan mancing teknik garong dengan umpan nasi aduh aduh hampir saja eh soplurnya dimakan sama ikan loka 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 disini ada dapat juga BBGT tuh cepak cepak dan lihat lagi aksi teman-teman kita mancing di sore hari ini sudah ya nyoling lakukan tendangan bebas pemeriksa melakukan ancang-ancang berputar-putar dia tendangan jauh ke temannya ah sayang sekali ya ambil ancang-ancang terdangan jauh ke depan sayang sekali pemeriksa wasik mengeluarkan kartu merah bola meninggal di lapangan eh salah bola meninggalkan lapangan ini hasil mancing kemal kita ini pemeriksa luar biasa di daerah sana bukan di pelabuhan sini panen dia ini bentang pakai mino lagi main ini predator di hari ini bocil lah angkat eh angkat angkat oh bocil dapat ikan besar ini ketambak usuk ini iya ketambak sweet leaf iya mantap jiwa tuh banyak juga dia dapat luar biasa ini bocil-bocil ini hobi juga mancing di pelabuhan sini iya berusaha kalau nari di hibur sekarang dimanfaatkan buat mancing banyak balik mancing teknik soplur ini berusaha nafsu saya mau cepat tuh selesai maunya ditarik olor tuh mau melawan iya cepatnya 3 kg-an ada dari sekian banyak ikan yang besar yang naikkan tuh itu paling besar paling besar itu dari tarikannya saya rasakan iya malawan terus strip-strip strip-strip hitam itu wah besar jam berapa? jam 8 tapi naik jih naik saya tak baksai 8 jari wah mantap pakai udang udang hidup bayangkan dia tuh tapi dia nyangkut ini mulu atas apa cem? yang keras ini wadang cipas cipas ada gak? hah? bumbu 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 ada gak? ada tuh hah? itu mana? panen ya? ini itu kecil nih panen juga berbesar tapi karena hari sudah mulai senjak sampai di sini dulu Cara mancing kita di sore hari ini Kita akan Bertemu lagi di lain kesempatan Wassalam